Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Kami dari kelompok 1688108 yang terdiri atas saya, Rachel Graciaris Dan teman saya, Henderson Irawan Hermes, dan Sharon Graciela Wijaya Kami hari ini akan mempresentasikan mengenai produk multifunction housework kami Yang disebut juga dengan Thermo Shurek atau TSR Latar belakang dari Thermo Shurek atau TSR adalah Kelompok kami mengetahui bahwa sepatu merupakan salah satu fashion wear yang umum digunakan di kalangan masyarakat Namun pada umumnya sepatu berbahan dasar dari spons dan pilon Bahan-bahan tersebut mudah untuk menyerap kelembapan pada telapak kaki kita Kelembapan tersebut dapat menyebabkan bau menyengat pada sepatu kita karena kehadiran dari jamur Jamur tersebut dapat timbul karena aktivitas yang kita lakukan sehari-hari Oleh karena itu, kelompok kami berpikir bahwa produk Thermo Shurek ini mampu untuk memberi solusi atas permasalahan tersebut Sekaligus untuk memberi estetika pada setiap rumah konsumen Penggunaan material produk didasari dengan berbagai aspek Yakni ketahanan, keramahan lingkungan, dan keamanan Pada lemari digunakan kayu yang bersifat tahan lama dan tidak mudah dimakan layap Seperti kayu dati dan kayu lima Pemanasnya yang berbentuk kapsul berbahan dasar stainless steel sehingga tidak mudah berkarat Karena dilindungi oleh lapisan pelindung yang berbentuk dari reaksi kimia antara kromium dan oksigen Pada resistor digunakan serbu karbon dengan isolator keramik Gas wool yang dililirkan pada rangkaian resistor paralel Memakai bahan isolator serat kaca yang diikat sehingga mirip seperti wool Produk TSR Thermo Shurek ini berfungsi sebagai lemari penyimpanan sepatu Dengan mengukur suhu sepatu pada suhu optimumnya Cara kerjanya adalah tinggal mengklik salah satu rak sepatu mana yang diinginkan Jadi misal A1 atau A2 seperti itu Kemudian atur suhu optimumnya Nanti suhunya itu sudah disediakan pada buku manual Serta timernya Kemudian anda klik tombol execute Sehingga pemanasnya itu langsung bisa anda gunakan Dan tombol-tombol ini juga bisa digunakan sekaligus Seperti misalnya A1 sampai A5 anda gunakan semua dengan suhu yang sama dan timer yang sama seperti itu Nah produk ini lebih praktis karena tidak perlu menggunakan alat lain lagi Untuk mengeringkan sepatu secara terpisah Karena di dalam rak sepatu itu kan sudah terdapat pemanasnya juga Dengan menghilangkan suasana lembab di sepatu Maka jamur tidak dapat tumbuh Sehingga kesehatan kaki dan kenyamanan pengguna dapat terciap Produk ini juga relatif aman dipakai di dalam rumah Karena memiliki tegangan listrik yang cukup rendah Keunggulan dari produk ini yaitu Yang pertama Produk ini mampu menciptakan suhu yang optimal Sehingga sepatu tidak lembab Yang kedua Produk ini mampu mengatasi masalah jamur pada kaki Dalam kurung waktu yang singkat Yang ketiga Produk ini mampu menciptakan suhu optimal bagi masing-masing sepatu Yang keempat Produk ini dapat digunakan sebagai pengaring setelah mencuci sepatu Yang kelima Produk ini dapat mempermanis ruangan Dan juga membuatnya tampak lebih rapi Selain keunggulan produk ini juga memiliki beberapa kekurangan Yang pertama yaitu produk ini berukuran cukup besar Sehingga tidak worth able Yang kedua Produk ini Belum dapat dioperasi secara digital Dengan sensor panas Karena keterbatasan penelitian jenis sepatu Yang ketiga Produk ini tidak dapat dijual secara terpisah Karena pemanas telah disesuaikan dengan lemari sepatu Produk ini memiliki target utama Kalangan pencinta sepatu Dan juga kolektor sepatu Yang memiliki sepatu dalam jumlah besar Dan memiliki keinginan untuk menjaga kualitasnya Selain itu produk ini juga menargetkan para atlet Yang memiliki jumlah sepatu yang banyak Dan seringkali mereka gunakan untuk berbagai macam latihan Sehingga sepatu tersebut menjadi lembab Produk ini juga menargetkan penerita hiperhidrosis Hiperhidrosis sendiri merupakan kondisi Dimana seseorang berkeringat secara berlebihan Dan terkadang tidak disebabkan oleh panas Ataupun olahraga Sehingga sepatu yang mereka kenakan Seseorang seringkali menjadi lembab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!